Intro Shalom teman-teman yud GKI Kanan Serang sekali kalau pada hari ini kita bisa selamat-selamat kembali Kita mau saat itu bareng yuk Teman-teman hari ini mari kita membaca dari 2 Samuel pasangan ke-16 Mari kita memperhatikan satu bagian bagaimana sesungguhnya Daud berhadapan dengan keluarga dari Saul Lalu Daud ini dikutuki Lalu apa yang menjadi respon Daud Itulah sebabnya mari kita mau belajar satu tema yaitu Jangan membalas kejahatan orang lain Jangan membalas kejahatan orang lain Mari kita sama-sama memperhatikan 2 Samuel pasangan ke-16 Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 Jika sudah mendapatkannya Koko akan membacakan untuk setiap kita Demikian bunyi firman Tuhan Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim Keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul Yang bernama Simei bin Gerak Sambil mendekati Raja Ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk Enyahlah, enyahlah Engkau penumpah darah orang Dursila Tuhan telah membalas kepadamu Segala darah keluarga Saul Yang engkau gantikan menjadi Raja Tuhan telah menyerahkan kedudukan Raja kepada anakmu Absalom Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang Karena engkau seorang penumpah darah Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada Raja Mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhan ku Raja Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya Tetapi kata Raja Apakah urusanku dengan kamu Hai anak-anak Zeruya Biarlah ia mengutuk Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya kutukilah Daud Siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya Sedangkan anak kandung ku ingin mencabut nyawaku Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya Demikian Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku Sebagai ganti kutuk itu pada hari ini Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya Dan orang-orangnya sedang simai berjalan terus Di lereng gunung Bertentangan dengan dia Dan sambil berjalan ia mengutuk Melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu Dengan lelah sampailah Raja Dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan Lalu mereka beristirahat di sana Teman-teman ternyata apa yang dialami oleh Daud Ini bukanlah hal yang baru Bagaimana Daud dikutuki oleh keluarga Oleh Saul yang bernama simai ini Kenapa bukan hal yang baru? Karena di dalam ayat ini juga dikatakan Bagaimana Absalom bahkan anaknya pengen mencabut nyawanya Jadi sesungguhnya Daud menyadari bahwa dalam kehidupannya Dia akan menghadapi kesulitan dan kejahatan dari orang-orang Tetapi menarik sekali sebagai seorang Raja Daud juga memiliki kesempatan Untuk apa? Supaya Daud ini bisa membalas Makanya gak heran nih Abisai berkata kepada Daud Mau gak nih aku kesana nyebrang Lalu aku penggal tuh kepalanya Begitu kan ya Tetapi apa yang menjadi kata Daud? Jangan Jangan Begitu ya Karena Daud percaya bahwa Yang nanti akan membalas itu Tuhan Disini Daud memberikan kepada kita teladan ada dua hal Yang pertama Dia menyerahkan betul hidupnya kepada Tuhan Karena Daud sendiri mengatakan bahwa gini Gimana nih kalau misalkan si Simei itu yang memang disuruh oleh Tuhan Untuk mengutuk Begitokannya Seakan-akan Daud pengen membalas Tapi dia menyerahkan keinginannya kepada Tuhan Untuk tunduk di bawah Tuhan Jangan-jangan kutukan ini berasal dari Tuhan Itulah sebabnya Daud berkata demikian Yang kedua Daud bukan hanya mempercayakan dirinya kepada Tuhan Tapi Daud juga mengenal Tuhan dengan jelas Itulah sebabnya ketika Daud merasa Apakah Simei ini ditaruh oleh Tuhan Kataan kutuk itu Tetapi di sisi lain juga Daud berkata gini Kalau misalkan bukan Biar nanti Tuhan yang berbelas kasihan sama saya Daud tahu Daud mengenal Tuhan Yang ia sembah Yang ia puji selama ini Daud bukannya langsung berkata Penggal Enggak Tetapi Daud tahu isi hati Tuhan Bahwa nanti Tuhan akan buktikan Yang mana sih yang benar Yang mana sih yang salah Dan itulah sebabnya teman-teman Hari ini mari kita telah dani Daud Mungkin ada orang-orang yang gak suka sama kita Tapi teman-teman apakah kita akan membalas mereka Tentu saja jawabannya tidak Kenapa? Mari kita belajar dari Daud Mungkin mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita Untuk membuat kita menjadi semakin tajam Besi menajamkan besi Manusia menajamkan sesamanya Demikian juga dengan setiap kita Itu yang pertama Dan yang kedua Teman-teman Kalau engkau mau berusaha membalas Teman-teman ingatlah satu hal Bahwa pembalasan itu bukannya hak kamu Dan mari kita sama-sama punya mindset begini Ketika kamu tidak membalas Bukan berarti Kamu itu lemah Enggak Tetapi kamu percaya betul bahwa Tuhan lah yang akan menghakimi Tindakan kamu benar atau salah Itulah sebabnya teman-teman Ayo kita belajar Ayo kita belajar Dan Tuhan yang kiranya terus menolong setiap kita Amin Hai guys Jadi itu dia satu dukit untuk hari ini Yuk kita belajar Seperti Daud yang berserah penuh sama Tuhan Ketika diri kata-katain Dia bilang Mungkin aja lah wanita itu Tuhan mau coba ya Kalo memang enggak pun Biarkan Tuhan yang membalas Seorang raja Bisa mengambil keputusan seperti itu Gitu ya kan Gimana kita Kita juga harus lebih Mendah hati lagi Berserah lagi sama Tuhan Biarkan orang jahat sama kita Dibalaskan oleh Tuhan Oke Untuk menutup sadar kita pada hari ini Yuk kita berdepan Tuhan terima kasih Tuhan berkati kami Tuhan berkati hari kami pada hari ini Tuhan berkati juga Untuk keluarga kami Teman-teman kami Orang-orang di sekitar kami Tuhan berkati juga Untuk pemerintah Dalam ngambil keputusan Setelah membuat COVID-19 Berkati agar mereka Diberi kebijakan Dalam ngambil keputusan Dan terus ngambil Amin Jangan lupa ya Besok bakal ada Satu dulu lagi di channel ini Jangan lupa dibagiin ke teman-teman ya Biar makin banyak orang Tuhan berkati Terus tanggal 13-15 Agustus Nanti kita bakal ada youth camp Kalian bisa scan disini Dan link pendaftarnya Bakal dibagiin di grup line Dan juga di grup whatsapp Jangan lupa ajak teman-temannya Buat ikut ya Terus setiap Sabtu Kita bakal ada zoom fellowship Jum 7 Linknya dibagiin di grup line Dan juga di grup whatsapp Terus kalau kalian merasa Punya masalah Pergumulan Kalian bingung banget Mau cerita ke siapa Kalian boleh banget Dan di grup line Setiap hari minggu Kita bakal dapet cash Di spotify Kalian boleh banget dengerin Have a good day God bless